Kalau kita misalnya nih obat hewan tadi kan 5-15% berarti untuk obat hewan ada peluang ini untuk PPNnya dinaikkan. Nah harapan saya sih tidak, malah kan harapannya kami untuk produk obat hewan PPNnya diturunkan, dari 10% turun gitu ya, tidak dinaikkan. Syukur-syukur bisa 0% juga sama karena ini obat hewan bagian dari penunjang komoditi kebutuhan pokok ya. Sehingga kami harapkan perasarana penunjang kebutuhan pokok itu juga diikutkan untuk supaya berjalan lebih baik lagi dalam dan efektif dalam pengurangan biaya ini. Dengan kondisi peternakan sekarang itu, katakanlah harganya lagi anjlok ya. Otomatis kan peternak atau pabrik pakan juga akan mengeluarkan efisiensi. Efisiensi diantaranya apa? Pasti mengurangi biaya obat-obatan. Nah dengan mengurangi pengurangan biaya obat-obatan, bagaimana kan produktivitas ternaknya? Tidak maksimal jadinya. Sehingga karena mereka, waduh harga jatuh, peternak rugi, ya obat yang paling bisa dikurangin gitu. Tetapi sementara obat juga berperan penting untuk produksi peternakan. Nah kalau sampai obat hewan nanti dinaikkan, jangan sampai ini akan menambah beban biaya kepada pabrik pakan, kepada peternak juga. Kita juga harus melihat ancaman maksudnya daging impor. Yang dimana itu mungkin bisa lebih murah ya. Pastinya bisa lebih murah. Nah kita juga, pemerintah harus memikirkan daya saing kita lokal. Kita harus proteksi produksi kita sendiri di sini, di Indonesia. Bagaimana kita memproteksi? Karena kalau semua dikenakan PPN, biaya meningkat. Nah kemudian sementara masih dijin kan itu masuk produk impor. Ayang tepu impor. Nah ini kan makin tidak kompetitif sehingga peternak kita Indonesia ini akan kolaps. Karena kalau bapak-bapak dari MT, GPP, UPIN, SARGO, PAN berdampak, usahanya turun. Dampak ke kita juga. Akan berdampak ke ASOHI, pasti itu. Akan berdampak ke anggota ASOHI. Sub indo by broth3rmax